Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah SWT Sehingga kita masih dapat berjumpa dengan saya Dalam pelajaran Bahasa Indonesia Hari ini kita akan belajar mengenai teks eksplanasi Mungkin anak-anak sudah pada tahu yang mana itu teks eksplanasi Atau paling tidak anak-anak bisa lihat dari gambar yang ada di layar ini Ada gambar gunung Tapi untuk lebih jelasnya Kita akan bahas tentang teks eksplanasi lebih jelas berikut ini Ada pun yang akan kita pelajari hari ini Memiliki tujuan yang pertama Supaya kamu mengetahui apa itu pengertian dari teks eksplanasi Kemudian kamu akan mengetahui fungsi dari teks eksplanasi Kira untuk apa ya teks eksplanasi itu dipelajari Kemudian kamu akan tahu ciri-ciri yang terdapat di teks eksplanasi itu Kalau cirinya begini maka ini adalah jenis teks eksplanasi Kemudian kamu juga akan mengetahui struktur Seperti apa urutan-urutannya Selain itu kamu juga akan mengetahui langkah meringkas dari teks eksplanasi itu Selain itu kamu juga akan mengetahui bagaimana kaedah yang terdapat dalam teks eksplanasi tersebut Baik ada pun materi yang akan kita pelajari Baik coba kamu perhatikan potongan-potongan gambar yang akan saya tunjukkan ini Yang pertama ada potongan gambar tentang gunung meletus Kemudian ada gambar pelangi Kemudian ada gambar proses terjadinya kupu-kupu Dan terakhir adalah gambar kehidupan di pinggir kali Keempat potongan gambar ini bisa dijadikan ide untuk membuat teks eksplanasi Itu teks eksplanasi Bahkan anak-anak sudah tahu apa itu teks eksplanasi Kira-kira apa ya jika kita kaitkan dengan empat gambar yang ada tadi Teks eksplanasi adalah teks yang bertujuan untuk menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena alam Atau fenomena sosial Kalau fenomena alam itu tadi ada gambar gunung meletus Ada gambar pelangi Kemudian ada gambar kupu-kupu Sedangkan fenomena sosial itu tadi ada gambar pemukiman kumuh yang berada di pinggir kali Kira-kira apa sih fungsinya dari teks eksplanasi itu? Fungsi dari teks eksplanasi adalah Teks itu digunakan untuk memperhitungkan mengapa dan bagaimana sesuatu itu menjadi seperti itu Misalnya tadi kita lihat gunung meletus Kira-kira mengapa ya bisa terjadi gunung meletus Atau bagaimana terjadinya Tadi kan kita sudah pelajari pengertiannya Bahwasannya proses terjadinya sesuatu itu dituliskan secara lengkap Di dalam sebuah teks Teks itu disebut teks eksplanasi Jadi fungsi teks itu untuk mengetahui Di dalamnya itu ada mengapa Ada bagaimana Nah itulah jawabannya yang akan kita dapati ketika kita sudah membaca teks eksplanasi Kemudian Teks eksplanasi ini memiliki ciri Ada tiga ciri dari teks eksplanasi Yang pertama Membahas tentang proses terjadinya sebuah peristiwa Apakah peristiwanya itu peristiwa alam? Kalau dia peristiwa alam itu tidak dibuat-buat memang seperti itu adanya Tapi apakah dia peristiwa sosial? Kalau peristiwa sosial itu apa yang terjadi di kehidupan kita? Dan itu bisa terjadi karena kesalahan manusia Itu nanti jadi bedanya Kemudian yang kedua Cirinya adalah Berisi informasi yang tercantum dalam teks eksplanasi itu Adalah fakta Informasi yang disajikan merupakan hal yang benar Hal yang nyata Hal yang memang sudah bisa dibuktikan kebenarannya Itulah fakta Setiap teks eksplanasi harus berisi sebuah fakta Itu ciri yang kedua Kemudian cirinya yang ketiga adalah Berbentuk deskriptif Berbentuk deskriptif itu berarti menggambarkan sesuatu Kemudian sifatnya informatif Memberikan informasi Ketika kita sudah selesai membaca teks eksplanasi Kita akan mengetahui kira-kira Apa informasi yang kita peroleh Apakah kita akan mengetahui bagaimana proses terjadinya Kupu-kupu yang kita lihat sudah cantik Itu apakah langsung juga cantik Atau dia dimulai dari telurnya dulu Dan segala macam Kita akan mendapatkan ilmu Kita akan mendapatkan informasi yang pasti Karena tadi ciri yang kedua adalah berisi fakta Itu ciri-ciri dari teks eksplanasi Jadi nanti ketika kamu mau baca sebuah teks Maka baca dulu dia Ketika tiga cirinya ini terlihat oleh kamu di teks tersebut Maka teks ini disebut dengan teks eksplanasi Kemudian ada struktur Apa struktur? Struktur itu susunan Ketika kita mau menuliskan sesuatu Kita harus tahu susunannya Apa duluan yang harus kita tuliskan Di teks eksplanasi ini juga seperti itu Kita harus tahu dulu Kira-kira urutan mana dulu yang akan kita tuliskan di awal Karena kalau dia namanya teks Berarti kan dia susunan beberapa paragraf Jadi paragraf pertama itu kira-kira berisi tentang apa Kalau di teks eksplanasi Strukturnya itu berisi yang pertama adalah pernyataan umum Pernyataan umum ini merupakan gambaran awal Kira-kira apa yang ingin disampaikan Sifatnya masih umum Misalnya kita cerita tadi tentang pelangi Maka kita akan jelaskan pelangi itu apa Misalnya warnanya apa saja Kita hanya menyatakan hal-hal yang umum saja Tentang pelangi Kemudian akan ada penjelasan lengkap Yang nanti berisi fakta Itulah dia urutan sebab akibat Di urutan sebab akibat ini akan disampaikan Mana urutan-urutannya Mana ceritanya dari awal sampai akhir Tentang proses terjadinya sesuatu tadi Misalnya pelangi Maka proses terjadinya pelangi itu diterangkan Berurut dari awal sampai akhir dia Dan dia harus berisi fakta Penjelasannya ini harus bisa dibuktikan Makanya kalau teks eksplanasi ini harus punya Fakta yang benar Kenapa? Karena dia harus bisa dipertanggungjawabkan Dia ada ilmu di dalamnya Sehingga ketika kita misalnya pelangi Kita langsung tahu Oh pelangi itu penyebabnya ini Terjadinya ketika waktu setelah hujan Misalnya Itu akan kita dapatkan ketika kita sudah membaca Di struktur yang kedua Urutan sebab akibat Kemudian teks ini akan menjadi lengkap Jika diakhiri dengan penutup Di penutup ini akan dijelaskan inti sari atau simpulan dan tanggapan Dari penulis tentang apa yang sudah dijelaskan di pernyataan umum dan apa yang sudah dijelaskan di sebab akibat Sehingga di akhir kita dapat kesimpulan Bahwasannya pelangi itu akan muncul ketika hujan telah selesai Jadi kalau belum hujan gak mungkin ada pelangi Itu misalnya Contohnya pelangi Kalau misalnya tentang gunung meletus Seperti itu juga Mana pernyataan umumnya Mana urutan sebab akibatnya Baru ada penutup Di semua ini harus berurut Tidak boleh ceritanya Tidak boleh teksnya ini dimulai dari penutup dulu Gak boleh Dia harus berurut Namanya struktur Kalau struktur itu dia harus dari awal berurut Dia sampai ke bawah Sehingga teksnya menjadi lebih bagus Itu yang kita dapati Kalau kita sudah belajar Bagaimana menulis teks eksplanasi Tahu kita urutan-urutannya Baik Selanjutnya Selanjutnya kita akan mempelajari tentang Langkah-langkah meringkas teks eksplanasi Tadi kan kita sudah mengetahui ciri-ciri dari teks eksplanasi Sudah mengetahui strukturnya Sekarang kita mau meringkas dari teks yang sudah ada Maka langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah Kita membaca teks atau naskah yang asli Mana teks yang ingin kita baca Kita baca secara keseluruhan Kita baca secara teliti Setelah selesai membaca Maka kita tentukan Dan kita catat gagasan utamanya Untuk memudahkan langkah ini Ketika kita membaca Maka di setiap paragraf sudah kita kasih garis Kalau misalnya paragraf pertamanya itu Intinya ada di baris kedua Maka baris keduanya itu sudah kita beri garis Jadi sehingga kita akan tahu Oh inilah intinya Sampai paragraf yang terakhir Jika paragrafnya ada lima Maka ada lima garis yang kamu buat Di dalam teks yang akan kamu ringkas Setelah kamu buat garis Penentuan gagasan utamanya Kemudian langkah yang ketiga yang kamu lakukan adalah Menulis ringkasannya kembali Yang kamu garis tadi Gagasan-gagasan utama yang sudah kamu garis Kamu tuliskan Kamu pindahkan ke selembar kertas Kamu tuliskan Semua dituliskan Gabungkan semua gagasan-gagasan utamanya Sehingga di akhir nanti akan kamu dapati Itulah intinya Setelah itu kamu baca Ada perintinya itu kamu teliti Kamu baca kembali Kemudian kamu buat ringkasan Yang telah dibuat tadi Kamu buat lagi dalam bentuk yang lebih bagus Selanjutnya kita akan mempelajari Tentang kaedah kebahasaan Dari teks eksplanasi Apa saja sih yang terdapat Di dalam teks eksplanasi itu Mengenai kaedah kebahasaannya Yang pertama Kita akan mengetahui bahwasannya Teks eksplanasi itu memiliki kata kerja aktif Yang mana kata kerja aktif itu Misalnya ada kata Menulis Ada kata kerja yang lain lagi Misalnya berlari Itu penanda-penanda dari kata kerja aktif Kemudian ada konjungsi Yang mana itu konjungsi Kata sambung Apa yang disambung Dua kalimat Atau dua kata Biasanya menggunakan kata Sebaiknya Dan Tetapi Untuk konjungsi Beberapa jenisnya Sudah pernah kita pelajari Di pertemuan yang lalu Kemudian Ada keterangan waktu Di keterangan waktu ini Akan dijelaskan Menurut waktunya Apakah menurut tanggal Apakah waktu siang Dan segala yang berhubungan Dengan menunjukkan Keadaan waktu Saat ini Atau saat sebelumnya Kemudian Di teks eksplanasi ini Selalu menggunakan Istilah ilmiah Karena tadi kita sudah bahas Bahwasannya Teks eksplanasi ini Berisi ilmu pengetahuan Dia memiliki fakta Maka beberapa istilah ilmiah itu Selalu digunakan Dan ini Akan dipajari lebih lanjut Ketika kita akan membahas Teks eksplanasi Dalam bentuk ilmiah Dan yang terakhir Di bagian akhir ini Akan saya tunjukkan Contoh dari Teks eksplanasi Di contoh ini Terdiri dari Tiga paragraf Yang merupakan Bagian dari Pernyataan umum Dan sebab akibat Di bagian Pernyataan umum Dijelaskan Apa itu Kemiskinan Tadi di gambar awal Ada saya tunjukkan Tentang rumah kumuh Di pinggiran Kali Ini merupakan Contoh dari Fenomena alam Bahwasannya Kemiskinan itu Merupakan suatu kondisi Dimana tingkat pendapatan Dalam masyarakat rendah Ini merupakan Bagian dari Pernyataan umum Di paragraf kedua Dan paragraf ketiga Kemiskinan ini Dapat kita temukan Di tempat-tempat Padat penduduk Dan kumuh Biasanya Masyarakat Golongan menengah Ke bawah Atau miskin Ini Tinggal di Bantaran sungai Kolong jembatan Atau tempat-tempat Yang tidak layak Untuk ditinggali Dan seterusnya Paragraf yang disampaikan Paragraf yang ada Dalam teks ini Merupakan bagian Dari sebab akibat Dan ini Merupakan fakta Yang ada Fakta ini Bisa kita dapati Dari Data-data Yang disampaikan Oleh Pihak pemerintah Ataupun lembaga-lembaga swasta Yang lainnya Demikianlah Untuk materi kita Di teks eksplanasi Kali ini Mudah-mudahan Bermanfaat bagi kamu Dan bisa menambah ilmu Bagi kita semua Terima kasih atas Partisipasinya Sampai jumpa Di lain kesempatan Bilahi Taufiq Walhidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh